Hai assalamualaikum Bunda semoga baik-baik semuanya ya hari ini kita akan membuat jasuke yaitu jagung susu dan keju tapi sebelum kita membuatnya bantu subscribe channel ini ya Bunda terima kasih baiklah Bunda langsung aja ada jagung manis yang besar sekali ada keju ada susu kental manis dan ada margarin margarin ini lebih kurang dua sendok aja ya Bunda yang pertama kita mulai dari jagungnya begini cara saya memisahkan jagungnya ya Bunda saya potong dua dulu setelah itu saya pretelin satu persatu kalau sudah lumayan besar jadi kita gampang mencabutnya Bunda nah seperti ini setelah saya pretelin Bunda jadi jagungnya sedikit enggak cukup jadi saya tambahkan lagi jadi lebih banyak jagungnya seterusnya kita akan merebus jagungnya dulu ya Bunda sambil menunggu jagungnya mendidih kita siapkan dulu bahan-bahan lainnya yaitu kita parut keju dulu nah ini hasilnya Bunda selanjutnya kita siapkan tempatnya karena kita ada enam orang makanya tempatnya ada enam sekarang jagungnya sudah mendidih jadi setelah mendidih kita langsung angkat jagungnya dan ketika panas-panas begini kita langsung memasukkan margarinnya ya Bunda biar margarinnya larut dalam jagungnya nah setelah margarin tercampur rata kita masukkan susu ya Bunda susu ini sesuai selera aja kalau mau manis silahkan dibanyakan kalau nggak suka manis silahkan dikurangi nah sudah selesai saatnya memasukkan ke dalam tempatnya jadi kalau Bunda mau jualan silahkan aja ya Bunda harganya tidak bisa saya patokkan karena masing-masing daerah kan berbeda harga jagungnya setelah itu kita lanjut lagi meletakkan kejunya nah untuk terakhir kalinya saya taruh lagi diatasnya susu kental manis ini hasilnya Bunda enak sekali rasanya itu manis-manis gurih asin dari kejunya dari margarinnya itu berpadu dengan susu kental manisnya begitu lezatnya Bunda dan pastinya anak-anak suka banget Bunda mudah sekali kan Bunda resepnya selamat mencoba di rumah terima kasih sudah menonton sampai jumpa pada video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati